Ah, kamu mengemas, kan? Waktunya makan kue. Tidak secepat itu. Ini untuk anak yang berulang tahun. Wow, boleh aku buka? Aku penasaran isinya apa? Apa yang terjadi dengan kuenya, anjingnya? Ini ulang tahun terburuk. Sorry! Tunggu, aku tahu harus apa. Aku akan segera kembali. Aku akan membuatkanmu kue baru. Wow, kedengarannya menyenangkan. Pecahkan telurnya. Hah, virasatku buruk soal ini. Waktunya ngemil. Hah, ini kosong. Di mana makanannya? Aku perlu berpikir. Tunggu, apa itu? Aku menemukan keripik. Ini yang kubutuhkan. Tunggu sebentar. Oh, suara apa itu? Tolong aku! Hah, aku datang, sayang. Eww, aku benci ini. Kamu baik-baik saja. Aku lapar sekali. Perutku kerencongan. Biar aku yang urus. Berikan sendoknya. Kamu akan membutuhkan ini. Aku bingung. Apa yang? Siap untuk bersenang-senang? Hah? Ayo. Uh, lihat itu. Ini tantangan pertama kalian. Uh, aku suka pertunjukan sulap yang bagus. Mari kita lihat apa isinya. Oh, wow. Hmm, aku ambil yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Tunggu, apa yang nenek lakukan? Serahkan. Aku yang lihat duluan. Hah, kamu kalah. Nenek kadang nakal banget. Sepertinya aku pakai ini aja. Iuh, ini mirip pup. Ini pranknya. Oke, yang ini bisa nih. Aku butuh selai. Saatnya mulai bekerja, aku akan sendokan selai ke dalam teko, kemudian taburkan gelatin. Sekarang aku butuh air panas. Aku akan mengaduknya. Selai dan gelatin ini harus dilarutkan. Kelihatannya sudah. Sekarang aku bisa tuangkan ke dalam cetakan. Aku akan mengisinya sampai penuh. Lalu tunggu sampai mengeras. Sekarang bisa ku keluarkan. Ini dia. Wow, sangat cantik. Aku senang dengan ini. Baiklah, giliranku. Aku bisa mengalahkan itu. Pertama, aku butuh stroberi. Aku akan memasukkannya ke dalam cetakan. Tuangkan agar-agar bening. Sekarang kita tunggu. Itu sudah cukup lama. Wow, lihatlah. Aku menyukainya. Ini yang aku inginkan. Kelihatannya enak untuk dimakan. Aku akan mencobanya. Aku akan ambil sepotong. Aku pilih bagian ini. Kelihatannya sangat lezat. Mulutku berair. Aku tidak sabar. Wow, sungguh menakjubkan. Aku jenius. Saatnya kakiku bekerja. Akan kutunjukkan kepada manusia-manusia ini. Aku butuh jarum suntik ini. Akan aku sedot jelinya. Lalu tuangkan ke dalam cetakan bentuk pup. Aku akan ganti warnanya. Ini akan terlihat hebat. Aku belum pernah melihat pup langit. Aku menikmati ini. Sangat menyenangkan. Satu baris lagi. Ini tidak akan lama. Sekarang kita kosongkan. Wow, lihat itu. Cukup mengesankan, bukan? Eh, emang dia bisa bicara? Kami siap. Saatnya menilai. Kupikir kamu akan suka ini. Oke, berikutnya. Kerja bagus, Brian. Kamu menang. Bagus sekali. Kamu dengar itu. Siap untuk tantangan berikutnya? Semoga berhasil. Oh, wow. Apa itu? Nanas dan marshmallow. Aku bisa bekerja dengan ini. Apa lagi yang kita tunggu? Inilah maksudku. Ini dia. Aku butuh teko ini. Aku akan mengambil sirup gula. Dan tambahkan kecetakan. Aku akan mulai dengan yang satu ini. Taruh stik es loli ke dalamnya. Tunggu sampai mengeras. Angkat dengan hati-hati. Aku bikin permen lollipop. Ini luar biasa. Itu terlihat enak. Bagaimana menurutmu? Nih, oke lah. Kerja bagus, sayang. Akanku lihat nanas itu. Aku harus memotongnya. Aku datang dengan persiapan. Mundur. Terima itu. Nenek, nenek ninja. Lihatlah irisan-irisan itu. Sejauh ini sangat bagus. Aku punya rencana besar untuk itu. Aku harus buat potongan. Aku akan mengubah nanas ini. Kelihatannya sudah. Aku akan membuang kulitnya. Aku tidak butuh ini. Sekarang tancapkan stik ke dalamnya. Aku belum selesai. Aku butuh sirup gula. Aku akan menuangkannya di atas nanas. Semuanya harus terlapisi. Nah, ini baru namanya permen lollipop. Enak ya? Itu saja. Perhatikan dan pelajari manusia. Aku akan menusuk marshmallow. Taruh di atas alas. Aku akan menuangkan gula leleh. Ini akan menambah tekstur. Ini akan jadi luar biasa. Sedikit lagi. Kurasa sudah siap. Kamu pasti akan menyukainya. Aku mulai gugup. Uh, menarik. Itu terlihat bagus, Brian. Semoga menang. Hmm, ini sulit. Kalian semua menang. Beneran. Kemarilah. Tidak, aku tidak suka pelukan. Terserah. Aku punya rencana yang istimewa. Buatkan aku cupcake. Aku suka itu. Dia penyihir. Tunggu frostingnya. Aku mau itu. Hah, itu curang. Aku ambil ini. Kayaknya aku dapat yang ini. Untuk apa ini? Aku akan mencobanya. Taruh ini di atas cupcake. Lalu semprotkan frosting di atasnya. Aku akan mengisinya. Sekarang rapikan semuanya. Aku ingin ini menjadi sempurna. Tapi bukan hanya itu. Aku akan tambahkan taburan pink. Aku akan mengangkat stencilnya. Sekarang aku bisa menambahkan frosting lainnya. Kali ini aku pilih frosting pink. Isikan ke semua cupcake. Aku mau ini terlihat cantik. Kalahkan itu. Ayo lakukan ini. Aku akan tuangkan frosting ke atasnya. Buat lapisan-lapisannya. Sekarang tambahkan putaran. Aku ingin menggambar wajah. Tapi bukan wajah biasa. Sekarang telinganya. Oke, aku butuh mata permen. Pakai coklat untuk hidungnya. Lalu berikan lidah warna pink. Ini sebuah mahakarya. Ayo, aku isah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Kok kamu di sini? Laper ya? Kayaknya ada makanan. Hmm, makananmu bukan mint. Sorry. Aku ke situ bentar ya. Ini demi si Anabul. Meluncur! Hari ini mau belanja apa ya? Eh, ada si imut. Oh, di tasku ada makanan. Lihat nih. Gak dapet apa-apa. Hah? Ah, cuekin aja tukang sampah itu ya. Woy, aku yang nemu dia. Dia harus ikut aku. Kami kan udah besti. Eh, enak aja. Dia punya aku. Dia harus dirawat dengan layak. Tuh kan, dia nurut. Lepasin. Ada apa nih? Oh, kita di mana? Kubuka dulu. Uh, pasta. Gampang. Pasti bisa. Pakai ini aja. Tiap liburan ke Italia, aku pasti makan pasta. Masukin ke panci kan? Segitu cukup. Tinggal tunggu. Me time dulu, ah. Bau apa nih? Waduh, pasta aku. Yah, gak sesuai rencana. Mateng sih, tapi agak gosong. Gak usah diliatin giliranku. Wow, ayam mentah. Harus diapain coba? Oh, aku tahu. Hai, ini buat kamu. Dia emang chef andalanku. Oh, ayamnya dipijit dulu ya. Aku kan juga pengen. Baluri kulitnya pakai mantega cair. Tambahin sedikit bumbu, lalu panggang. Wah, bikin ngiler. Hah, kok gini? Gak ngebantu eh. Aku mau nelpon mama. Mama, bantuin dong. Semoga bisa. Mama dateng nih, bawain kamu ayam goreng lezat. Sini cium dulu. Mah, malu-maluin. Oh, ambil ah. Daripada pasta gosong. Ini buat kamu, sayang. Mantep banget. Nah kan, gak perlu chef mahal. Aku pasti bakal menang. Sip, ini dia. Deg-degan. Yes! Sesuai dugaanku. Boleh buka duluan? Oke. Hah, masa kosong? Kamu dapet apa? Aku cek dulu. Uh, asik. Aroma roti anget emang bikin lapar. Oke, saatnya bikin sandwich. Masukin selada. Daging ini kayaknya enak. Jangan lupa kasih keju. Beres. Hmm, mari kita coba. Wah, lezatnya. Hmm, why? Apa, armchair? Au, sakit. Ti-hati dong. Eh, itu buat anabul. Oh, iya. Aku tahu kok. Kan cuma icip dikit. Oke, mau bikin apa ya? Duitku gak cukup buat beli bahan. Oh, apaan nih? Potongan roti kecil. Bisa dipakai nih. Daripada gak ada bahan, tapi masih ada yang kurang. Oh, minta ini aja. Taruh dagingnya di atas roti dan tambahin selada kecil. Hmm, looknya kurang nendang. Nah, itu dia. Keju ya, bukan tikus. Mau kemana sih? Siniin kejunya. Punya aku. Wah, nanti ku ganti. Oke, aku udah punya keju dan pemarut mini. Saatnya ngelanjutin masak. Lumayan juga. Cukup membanggakan. Iri. Enggak lah. Oke, waktunya penilaian. Pemenangnya udah jelas. Oke, gak apa-apa, Seri. Siap. Satu, dua, tiga, buka. Kok kosong? Mana isinya? Wow, kaleng polos. Ini doang. Aku harus nebak isinya. Kasian banget. Oh, bungkus emas. Isinya apa ya? Hmm, gak ngerti. Eww, lembek. Yang bener aja. Oh, jadi sekarang hari ultahmu. Kubuka dulu ah. Eww, ayo dong. Hiu, keras banget. Emang bisa dimakan. Aku mau buka semua untuk bikin kue ultah anjing terlezat. Seru nih. Alusin dulu teksturnya. Sejauh ini aman, bentuknya harus bagus. Biskuit anjing ini cocok banget buat hiasan. Beres, kue ulang tahun anjing. Bisa jadi prospek bisnis nih. Keren. Cantik banget. Kamu sampai mana, Sunny? Beres juga. Waduh, malah jadi pup. Semoga rasanya tetap enak. Oh, gini aja. Emas bisa jadi pemanis. Semoga aja. Taruh sini aja. Wah, Lily. Kuemu bagus. Punyamu kelihatan menarik. Oke, kita lihat pemenangnya ya. Virasatku kurang bagus. Oh, dia suka kueku. Aku menang. Jelas dong. Duluan aja. Kebetulan banget kalau gitu. Dih, serius dikit dong. Oh, aku punya ide. Aku punya cadangan makanan saat kepepet. Aha, sebutir beras. Tapi segini masih kurang. Bentar ya. Uh, pake ini aja. Ada lagi. Mejanya berantakan. Dapet beras lagi. Kamu ngapain sih? Lihat aja. Jadi gini, nasinya mau kumasak. Untung ada alat ini. Masukin beras ke panci. Kemudian aduk. Oke, kayaknya udah. Bentuk nasinya jadi bola. Hmm, mantap. Cakep kan? Uh, hampir aja lupa. Masih ada yang kurang. Aku tahu. Ih, harus ada sumpit. Taraaa. Giliranmu. Oke. Dapet beras. Harusku apain coba. Payah. Halo, aku mau pesen barang. Sekarang. Eh, cara makanya gimana ya? Eh, oke lah. Coba aja dulu. Gak suka mancing. Tapi bisa bikin rileks sih. Oh, gerak-gerak. Semoga ikannya gede. Wow, dapet ikan emas. Tolong dong. Ntar ku lepas deh. Sushi muncul loh. Wah, sushi semua nih. Mantep banget. Lihat hasilnya yuk. Aku pasti menang. Yang penting udah nyoba. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Aku suka coklat. Hah? Udah habis? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Udah habis semua. Keadaan darurat. Uh-oh, kacau nih. Suara apa itu? Oh, tidak. Hazel. Coba ku cek dulu. Aku lapar. Oh, hey. Itu buatku. Hmm, enak. Akhirnya, sampai juga. Ini dia permen jeli kesukaanmu. Asyik. Itu permen ya? Gak boleh makan permen. Makan ini aja. Jadi gitu ya? Kok sakti amat ya? Aneh banget. Hei, sini-sini. Saatnya untuk tantangan makanan. Baiklah, kalau begitu. Kacamata ini perlu dibersihin. Ah, lebih baik. Mari kita mulai. Inilah tantangan pertama. Kue. Mau dong. Bakalan seru nih. Papa tahu harus ngapain. Pakai cetakan ini aja. Hah? Apaan tuh? Nanti kamu juga tahu. Tuangkan coklatnya. Sekarang gerakin kayak gini. Sampai terlapisi semua. Kemudian biarkan mengeras. Selanjutnya ambil coklat putih. Langsung tuang ke cetakan. Gunakan sendok untuk meratakannya. Sejauh ini oke sih. Ambil wadah kayak gini. Mau diapain tuh? Penasaran deh. Mau diisi apa sih? Mungkin diisi ikan. Udah nih. Isinya masih rahasia. Tutup telurnya. Langsung tempel kayak gini. Lalu ambil balon. Ini dia bagian serunya. Aku tahu harus ngapain. Kitty, lihat nih. Uh, cahaya yang berkilau. Menarik. Yuh, capek juga. Tidak. Balonnya. Ups, maaf ya. Untung ada cadangannya. Ini dia. Awas ya kalian berdua. Celupkan balon ke dalam coklat. Lapisi bagian bawahnya. Menarik juga. Ambil permen kapas. Masuk ke dalam sini. Tambahkan permen. Lalu telur yang tadi. Benar-benar mengesankan. Papa pasti menang. Hah? Dia terlalu pede deh. Tunggu, aku tahu. Aku bisa pakai marshmallow ini. Harus dilelehkan. Gunakan pengering rambut ini. Tenang, gak bakal lama kok. Masukin popcorn. Bakalan enak nih. Persis seperti yang ku mau. Terlihat lezat nih. Biarkan mengeras. Gak lama kok. Tambahkan olesan coklat warna pink. Sampai merata. Sebaiknya aku juga mulai. Hmm, apaan nih? Oh tidak. Enak aja. Kenapa gak dibagi dua sih? Aku gak mau. Ini milikku. Pokoknya, aku butuh ini buat mahakaryaku. Biar warna-warni. Sekarang tambahkan permen jeli. Wow, lihat deh. Cantiknya. Aku suka banget. Hmm, aromanya luar biasa. Ambil sebatang coklat. Jangan khawatir, aku udah cuci kaki kok. Eh, bantuin dong. Iya, sini aku bantuin. Langsung aja ya. Terima kasih, Hazel. Tambahkan permen lagi. Biar ada variasi rasa. Waktunya saus stroberi. Tambahkan marshmallow. Gimana kalau tambahin saus coklat? Eh, aku mau krim lagi. Baiklah, tapi ini yang terakhir ya. Kamu emang baik deh. Tambahkan sentuhan akhir. Hei, cakep juga ya. Jadi ngiler nih. Lihat nih. Uh, bagus juga. Mana? Lihat hasilnya dong. Ini dia. Hmm, semua tampak lezat. Semoga suka ya. Mulai dengan yang satu ini. Wow, enak banget. Apa aku bilang. Yuh, keras juga nih. Eh, pirasaku gak enak nih. Doakan aku. Eh, lengket ya. Aku bikin ulang ya. Lanjut aja ya. Setidaknya ini terlihat bisa dimakan. Aduh, gigiku. Oh, tidak. Bilang-bilang dong. Semoga dia suka berlian. Romantis banget sih. Jadi siapa yang menang? Hmm, hidangan si kucing pemenangnya. Kita kalah dari kucing. Hei, asik. Ya, mau gimana lagi? Waktunya ngemil. Ada apa ya di sini? Ih, halo. Ah. Makanannya habis nih. Kayaknya harus belanja deh. Aku lapar nih. Pergi sana. Ma, mama kenapa? Ah, itu dia kucingnya. Lucu banget sih. Kemarilah. Kok malah gini sih? Kalian ya. Hah, ada apa? Biar ku kasih pelajaran. Eh, apa yang terjadi? Ih, kucingnya masih di sini. Saatnya untuk tantangan makanan. Wah, asik. Bakalan seru nih. Udah gak sabar. Kalian harus bikin burger. Aku suka burger. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Hmm, bahannya banyak banget. Wow, asik. Tunggu sebentar. Aku kok cuma dapat ini. Uh, kasihan amat. Tenang, aku pasti menang. Lihat ya. Mulai dengan toppingnya. Lalu kasih ikan. Ini akan jadi burger yang unik. Voila. Selamat makan. Satu burger ikan spesial. Kelihatannya enak. Harus diapain nih? Hah, ada selada di kepalaku. Kok bisa sih? Uh, gak bisa dipake nih. Ayo, terus. Wah, banyak banget. Aha, aku tahu. Aku butuh selotip. Ini dia. Potong dulu. Tempel lagi. Kemudian kasih sticky note di tengah. Kasih selotip lagi. Ulangi sekali lagi. Ini akan menjadi burger paling keren. Tambahkan tomat dan bawang. Kemudian rotinya. Aku butuh biji wijen. Ini adalah burger yang kenyal. Saatnya untuk burger beneran. Masukkan tepung ke dalam mangkuk. Masukin telur. Langsung campur aja. Bikin adonan dulu. Selanjutnya potong sayuran. Bumbui dagingnya. Biar lebih banyak rasa. Jangan lupa sausnya. Campur semuanya. Lalu tinggal dibentuk deh. Terus dimasak. Burgernya besar banget. Tambahkan selada dan keju yang banyak. Biarkan meleleh. Sekarang untuk toppingnya. Aku jadi lapar. Lebih banyak saus. Nah, udah nih. Wow, aku emang jenius. Aku jadi ngiler nih. Wow, aku jadi pengen. Sungguh luar biasa. Mau dong? Boleh juga. Siniin dong. Silahkan. Boleh dong. Kamu pasti suka. Percaya deh. Mulai dari mana ya? Wow, gede banget. Hmm, rasanya lezat. Dibuat dengan penuh cinta. Tapi gak bakal habis nih. Burger berikutnya. Bau apa itu? Kayaknya enggak deh. Gak bisa dimakan. Hah, apa ini? Ini sih bukan burger. Tapi mainan. Dan empuk banget. Aha. Hazel menang. Wuhu. Hah? Saatnya untuk tantangan berikutnya. Oh, ini dia. Aku mau minuman yang enak. Nam, nam, nam. Uh, mewah amat. Bukan masalah. Aku punya aplikasi untuk itu. Kurang. Hah? Ini dia. Emang boleh ya? Cepet banget. Pelayanannya boleh juga. Jadi pengen nyobain? Mungkin jangan pakai ikan? Padahal dari situ sumber kenikmatannya. Hmm, tunggu dulu. Aku bisa gunakan coklat ini. Kasih susu dan gula. Dan sedikit pewarna makanan. Sekarang aduk. Sampai meleleh. Kali ini coklat peleh warna biru. Udah ku masukin ke piping bag. Hias gelasnya kayak gini. Lalu celup ke dalam sprinkle. Lapisi pinggiran gelasnya. Sekarang masukin coklat pink yang tadi. Isi sampai penuh. Kemudian tambah krim. Kasih marshmallow biar tambah cute. Ini dia. Minuman coklat yang lezat. Gimana menurutmu? Kerja bagus, sayang. Gimana caranya biar menang ya? Aha, aku tahu. Aku butuh blender. Mau ngapain? Hah? Masukin seledri yang renyah. Iu, menjijikan. Aku setuju sama Hazel. Kalian gak tahu sih enaknya. Seriusan nih. Bakal jadi lebih baik. Masukin brokoli. Saatnya beraksi. Hancurin pakai blender. Luar biasa. Seru banget. Nah, udah nih. Lihat warnanya deh. Nyam, nyam. Yuk tuang ke gelas. Wow, sempurna. Benar-benar lezat. Minuman yang enak dan menyehatkan. Mana ada yang lebih baik dari ini? Hmm, hmm, hmm. Hah? Waktunya habis? Silahkan. Rasanya pasti enak nih. Kamu pasti suka yang satu ini. Bagus sekali. Mari kita mulai dengan karya Hazel. Warna-warni. Gimana? Enak gak? Enak banget. Hmm, apa ini? Iuh, ada rasa ikan ya. Menjijikan. Aku harus menyingkirkan rasa ikan tadi. Semoga yang ini lebih enak. Ah, enak. Tapi siapa yang menang ya? Punya Hazel. Oh, yes. Aku suka coklat. Cuma coklat. Udah, jangan coklat terus. Kamu harus sarapan sehat. Ih, apaan tuh? Gak mau. Mau permen cacing gak? Enak banget loh. Kamu ngapain? Jangan dikasihin. Gak mau. Tuh kan, dia pengen permen. Enggak, aku ogah sama itu. Udahlah, ambil aja. Gak mau. Jangan maksa. Wow, kenapa nih? Kayaknya sih bakal ada tantangan. Siapa takut? Yes, coklat batang. Hmm, gak ada lawan. Coklat? Ish. Biar dibuka sama yang tua dulu ya, Nang. Oke, coba cek. Oh, dapet selai hazelnut coklat. Lezat. Buka dulu ah, biar bisa icip rasanya. Untung ada sendoknya juga. Ambil segini kayaknya cukup. Mantap. Ah, kalau cuma si Ibritsi belum kerasa. Pasti nikmat. Nyam, nyam, nyam. Oh, kayaknya enak banget ya, Nek. Cek dulu punya aku ah. Yes, coklat batang. Kayaknya bisa. Enggak ah, bukan gitu. Oh, aduh. Ah, enak. Aduh, selainya habis. Gak bersisa. Payah. Cepet banget habisnya. Makasih ya, Nenek emang pengen minum ini. Wah, aku punya ide mantul nih. Tuang ke sini ah. Isiin susunya sampai penuh. Sim, udah semua. Oke, aku perlu masang tutupnya lagi. Kalau udah, tinggal dikocok-kocok. Oh, ngocok gini aja bisa bikin lagi. Hitung-hitung buat olahraga juga. Oke, saatnya dibuka. Hasilnya bakal kayak apa ya? Aku perlu nambahin krim kocok biar rasanya lebih lezat. Oh, krim kocoknya mengkoda iman banget. Kasihin yang banyak biar legit dan nikmat. Pakai ini biar makin estetik. Meises, selalu pas di semua makanan. Taburin aja ke atas krim kocok tadi. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Apaan lagi sih? Oh, saat ngebobok. Aku jadi bisa mide nih. Pakai aja hair dryer andalanku ini. Buat ngelelehin coklatnya. Jadi kenyal. Oke, sip. Selanjutnya potong bungkusnya. Gunting pojokannya biar ngebuka. Kalau udah, tinggal keluarin ngelelehin coklatnya. Wih, rasanya pasti enak banget. Asik. Tinggal dikit lagi. Beres. Mirip banget kayak ee. Tuker sama piring nenek ah. Makananku jadi lezat dan punyanya tambah jelek. Nenek. Ya ampun. Hmm, kayaknya enak tuh. Pakai sedotan aja. Bener, emang mantep. Makasih kakak ganteng. Kakak ganteng? Maksudnya apa tuh? Itu kan minumanku. Uuh, apaan nih? Kayak ee. Hmm, maunya sih kayak coklat. Emang iya? Enak banget. Suka deh. Kalian menang. Yes. Yang penting semuanya senang. Selanjutnya aku mau kripik. Rinyah. Gurih. Wow, kebetulan dong. Jadi gak sabar. Lihat dulu bahannya deh. Oh, oke tortilla. Pasti bisa ku bikin jadi enak. Taruh dibaki beralas kertas roti. Lalu tambahin minyak. Tuangin sedikit minyak zaitun ke tortilla. Aku juga perlu bumbu. Pakai merica aja udah cukup. Setelah siap, masukin aja ke dalam oven. Yuh. Hah, ada apa nih? Oh, ups. Malah kebablasan nyulam. Biar nenek buka dulu ya. Oh, dapet kentang segar. Senangnya. Perlu dipotong-potong sampai tipis. Mantap. Kentangku udah dipotong dan siap dibikin kripik. Ukurannya udah pas buat dimasukin ke pemandang. Tinggal tunggu sampai mateng. Hmm, bau apaan nih? Kayak ada asap. Oh, aku juga nyium nih. Ah, tortilla ku. Buruan angkat. Jadi gak sabar nungguin kentangku mateng nih. Oh, mulai mateng. Tangkep dulu ah. Keren. Oh, waduh. Aw, tangkep dong. Aduh, nenek. Panas banget. Masuk ke mulut. Hmm, enak banget. Aku suka loh, nenek. Oh, seneng banget kalau kamu suka. Aduh, tortilla-nya malah jadi gosong gini. Iuh, nenek yang menang. Yah, baunya emang gak enak. Selanjutnya aku mau telur yang enak. Nek, kali ini kubuka duluan ya. Belum bisa ngira-ngira sih. Yang penting aku dapet telur. Nek, aku pinjam wajan yang bentar dong. Boleh aja. Nenek kan selalu mengantisipasi kondisi darurat. Makasih. Ih, aku masih belum tahu harus ngapain. Udah ada tiga butir telur sama wajah nenek. Pasti bisa dibikin makanan lezat kok. Kayaknya perlu nyobain yang itu. Dia malah mikir keras. Aku dapet apa ya? Oh, ternyata aku juga dapet tiga butir telur. Oke, aku udah tahu resepnya. Aku perlu heater buat ngerebus. Aku gak ngerti sama sekali. Udah mateng. Selanjutnya aku perlu jam dan dipalu kayu. Saatnya ngancurin jam buat diambil isinya. Asik, peri kecilnya udah bisa didapet. Emang ini nih yang aku cari-cari? Biar bisa dipakai di telur rebus. Peri ini perlu ditekan ke tengah telur sampai terbelah jadi dua. Gini hasilnya. Telurnya kepotong jadi dua. Selanjutnya potong lagi jadi dua. Beres. Bentuknya kelihatan unyu. Tambahin paprika dan biji udian sebagai hiasan. Aku harus bikin apa ya dengan bahan sisanya? Akhirnya ketemu juga. Wow, telurnya langsung pecah. Tambahin satu lagi. Yes, kalau udah tambahin juga saus pedas. Aku juga pengen icip saus pedasnya. Wah, mantap. Wah, panas. Pedas. Huh, huh. Pedasnya langsung bikin melek. Telurnya jadi matang sempurna. Oh, sayang. Ya udahlah. Yang penting udah usaha. Yeay, telur. Sarapan favoritku. Icip yang ini dulu, ah. Nyam. Enak banget. Yeay, dia suka. Oke, saatnya nyobain yang ini. Pake garpu. Oh, aku suka telur goreng. Eh, bentar deh. Oh, masih ada cangkangnya. Nenek menang lagi. Telurnya enak. Aku pengen gelembung. Buat seru-seruan. Nenek, apaan tuh? Lihat deh. Yes, saatnya ngebuka punyaku. Apa-apaan nih? Mana bisa dibikin gelembung? Hmm, aku suka teh anget buat sarapan. Apalagi kalau minumnya pake sedotan. Teh emang lezat. Oh, aku jadi punya ide cerdas nih. Siapin hair dryer lagi. Buat ngelelehin permen ini. Ah, penawar hausku beneran lezat. Oh iya, aku kan perlu ngeliat makananku. Wah, ya ampun. Ternyata aku dapet permen karet segundung. Aku juga kadang makan permen karet. Jadi pengen niup gelembungnya. Kok gak bisa? Kayaknya perlu banyak permen deh biar bisa ngebentuk gelembung. Oke, saatnya niup balonnya lagi. Oh, meletup. Seru banget. Oke deh, perlu kutambahin permennya sampai penuh. Harus bisa jadi balon terbesar sepanjang masa. Siap-siap, saatnya niup balon. Hmm, bikin permennya meleleh. Ya ampun, aku sampai bisa terbang. Hah, nenek kemana tuh? Terbangnya sampai tinggi banget. Dadah nenek. Oke, semua permenku udah meleleh. Di langkah berikutnya aku perlu sedotan. Sedotannya harus masuk kelelehan permen. Sampai keangkat ke ujung sedotan. Kalau udah, tinggal ditiup deh. Yes, berhasil. Oh, meletup. Keren sih. Bagusnya lagi gelembung ini bisa dimakan. Wuh, ya ampun. Perjalanannya aneh banget. Nenek, ternyata nenek bisa balik dari ketinggian. Pokoknya nyeremin banget. Yeay, dapet gelembung. Hah, mana gelembungnya? Gak tau kalau punya nenek. Nih, cobain. Oke, aku juga punya sedotan. Tinggal diup deh. Wow, ngebentuk gelembung. Yeay, aku suka gelembung. Kumakan juga ah. Hmm, enak banget. Favorit aku, kakak menang. Yes, akhirnya. Yeay, nenek menang. Yah, kok aku kalah lagi sih? Nenek lega deh kalau kamu suka. Nek, aku punya bunga nih biar nenek senang. Cucu kebanggaan nenek. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oke, mari mulai. Buka kaleng dengan semangat. Oh ya, itu dia. Oke, mari kita lihat hasilnya. Bagus, kamu berbakat. Kamera menyukaimu. Diam ya, kamu imut banget. Aku bakal bikin kamu jadi bintang. Halo semuanya. Selamat datang di acaraku. Aku pembawa acara kalian, Jay. Dan hari ini aku punya rencana spesial. Kidangan telur super enak. Ini dia acara gabungan memasak dan komedi. Pecahin telur ini ke mangkuk. Hmm, keras juga telurnya. Mungkin kulitnya tebal. Hah, mari coba acara lain. Ini dia. Gak sesuai rencana. Oke, kita coba lagi. Berasatku kali ini bagus. Menjijikan. Gak apa-apa. Telurnya masih banyak. Telur ini pasti rusak. Sekarang? Kok susah banget sih? Itu kan? Biar ah. Telurnya belin. Bentar. Apa yang terjadi? Iyuh. Waaah. Waaah. Mimpiku serem banget. Hmm, sekarang aku lapar. Mama di mana ya? Ma, aku tadi mimpi buruk. Ada hiu giginya besar banget. Ya ampun. Padahal aku pengen masak telur. Habis itu gimana? Pas becahin telur, cangkangnya kemana-mana. Anakku yang malang. Tapi gak apa-apa. Mama siap membantu. Kamu harus ketuk telurnya di sisi mangkuk. Kayak gini. Mama bisa sulap ya? Gampang banget kan? Wow. Mah, aku boleh coba. Jadi bukan dibanteng ya? Diketuk pelan aja. Aku berhasil. Anak pintar. Coba lagi ah. Wow. Seru banget. Bentar, bawa apa nih? Pisah ini enak banget. Kamu kenapa, Grace? Boleh minta sepotong? Ini yang terakhir. Ah, nyebelin. Hai. Hai. Mau pisahnya dong? Udah abis. Maaf. Seriusan? Ah. Semua orang punya pizza kecuali aku. Huh? Pizza? Bukan mimpi kan? Ini hari keberuntunganku. Siapa yang tega begini? Ah. Tidak adil banget. Tidak adil banget. Kayaknya alam semesta lagi ngeladak aku. Ah. Aku cuma pengen sepotong pizza lesat. Emangnya saya susah itu ya? Nonton TV aja lah. Hah? Apa ini? Kami punya berita. Pizza sudah bunah. Cuma ada satu yang tersisa. Jadi kalau kamu pengen makan pizza, kamu terlambat. Ini dierekaman eksklusif pizza terakhir di bumi. Letaknya di museum. Ini pencana. Kita harus gimana? Oh, aku tahu. Waktunya mencuri. Ide aku bagus banget. Jangan berisik. Gelap banget. Aku butuh cahaya. Oke. Kemana ya? Aha. Gampang banget nih. Sejauh ini aman. Itu dia. Pizza terakhir di bumi. Dan dia jadi milikku. Oh, imutnya. Oke. Waktunya ngejalanin rencanaku. Untung aku udah siap-siap. Hmm. Keliatannya enak banget. Potong bagian tengahnya. Lalu potong miring. Jadi irisan besar deh. Keluarin dan satuin lagi sisanya. Gak bakal ada yang tahu. Hmm. Rumahnya nikmat. Tunggu bentar. Potong-potong lagi ah. Sip. Pisahnya kayak masih utuh. Makan dulu ah. Apa? Aku harus ngecek pisahnya. Coba kita lihat. Satu. Dua. Hmm. Kayaknya semua masih lengkap. Aku menjalani tugas dengan baik. Aku bisa bawa cantik lagi. Hmm. 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 Kayaknya aku punya rencana. Enggak. Enggak bakalan bisa. Chris. Stop dong. Kalau kita pengen nangkap unicorn. Aku harus konsentrasi. Kita udah punya unicorn. Maksudku unicorn asli. Kita bisa pakai ini. Enggak. Tahu ini? Enggak lah. Oh. Aku tahu. Tenang aja. Aku punya rencana. Coba aku lihat. Kita harus pinter. Pancing dia dan tangkap. Oh. Pinter. Tapi pakai apa? Unicorn suka kue. Hah. Waktunya menghias kue. Oh. Bisa pakai ini. Aku ambil. Semoga cukup. Hah? Kueku kemana? Yaudah lah ya. Seru banget. Wow. Lihat kuenya. Capek juga. Kelihatan enak kan? Oh. Aku hampir lupa. Kita bisa pakai stick pokey ini buat ngehias. Oke. Hmm. Strawberry. Kita taruh di sekitar bagian luar kuenya. Wow. Mewah. Semua unicorn pasti pengen makan ini. Sip. Udah beres. Cantik banget. Aku pengen nyobain. Bentar. Bentar. Ada apa? Ada yang kurang. Dan popitku bisa memperbaikinya. Aku punya coklat berwarna. Tuang ke tiap baris popit. Samain warnanya ya. Ini baris terakhir kita. Sekarang masukin stick ke dalamnya dan tunggu sampai keras. Wow. Luar biasa. Ini dia yang dibutuhin kue kita. Wow. Langsung aja taruh sini. Cantik banget. Aku belum pernah ngeliatnya kayak gitu. Oke. Fokus. Kita tambahin permen ya. Warna-warni banget. Tara. Aku suka. Ini kue terbaik yang pernah ada. Andai kita bisa nyicipin. Cicip sedikit aja. Bentar. Jangan. Lembut dan nikmat. Ada yang aneh. Kena deh. Ini cuma topeng. Cik. Kamu jahat. Kawat. Ladi. Apa aku nyium bau kue? Favoritku. Berhenti dong. Wow. Lihat. Tuh. Bener kan? Aku tahu unicorn suka kue. Ini pelangi. Aku gak nyangka. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Aku punya cemilan. Terus nonton channel favoritku. Enggak boleh ada yang rusak momen ini. Tunggu. Aku kehabisan kripik. Ya udahlah. Setidaknya masih bisa nonton. Tunggu bentar. Aku mau coba sesuatu ah. Semoga berhasil. Ya. Menjijikan. Hah? Dimana kita? Wow. Kalian benar-benar ada di sini. Ini aneh banget. Oh. Ternyata kamu. Aku lapar. Jangan khawatir sayang. Nenek ada di sini. Seriusan deh. Kok bisa gini sih? Aku cabut aja lah. Oh. Enak aja. Kembali. Aku tahu. Nenek pasti penyihir. Kami udah siap nih. Tantangan pertama adalah kue yang enak. Tunggu apa lagi? Oh. Kedengarannya seru. Lihat, Chris. Meh. Terserah lah. Oh. Jangan gitu dong. Nenek punya sesuatu. Buku resep. Terus aku harus bilang wow gitu. Ini sudah lama menjadi tradisi keluarga. Acau. Kamu ngegemesin banget sih. Sekarang resep kuenya mana ya? Oh. Ini dia. Mulai aja ah. Ambil tepung. Masukkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya susu. Langsung masuk. Udah cukup tuh. Sekarang tinggal dicampur. Harus tercampur rata ya. Sama seperti ini. Sempurna. Resep siapa dulu dong? Langsung tuang ke wadah ini. Jangan sampai tumpah. Adonan kue ini bagai emas cair. Hmm. Lezat. Tapi masih harus dipanggang. Yah. Nenek aja dia yang bikin kue. Cepet juga ternyata. Baunya enak loh. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Taruh kuenya di piring ini. Ini dia bagian serunya. Kasih krim di atasnya. Ini bakalan lezat banget. Kasih yang banyak. Tidak ada kata cukup untuk krim. Nah, kalennya udah kosong. Sekarang tambahkan lapisan berikutnya. Wow. Lihat tuh. Terlihat cukup lezat. Tapi masih belum selesai. Ambil stroberi langsung dari kebun. Ini nenek sendiri loh yang ngambil. Letakkan di bagian ini. Stroberinya terlihat seperti hati yang penuh cinta. Dan ini tentunya dibuat dengan cinta. Hampir selesai nih. Tinggal tambahkan sentuhan akhir. Daun mint. Dan sepotong lemon. Taruh di sini. Ini adalah sebuah makar ya. Bagaimana menurutmu, Chris? Kamu bisa bikin yang lebih oke nggak? Semoga kamu suka. Bagus kok, nek. Ya ampun. Permen karetku. Itulah jawaban dari tantangan kueku. Saatnya beraksi. Ini bakalan luar biasa. Aku butuh lebih banyak lagi. Dan sekarang saatnya memukul. Kamu berurusan dengan orang yang salah. Rasain tuh. Udah kapok belum? Biar kutunjukin. Sekarang waktunya pewarna makanan. Semprotkan ke permeng garetnya. Warnanya cakep banget. Wow, cerahnya. Lihat nih. Aku emang seorang seniman. Aku butuh permeng gami. Tapi dimakan dikit nggak apa-apa lah ya. Hmm, kenyal. Segera dipanesin aja lah. Ini dia. Permennya meleleh. Meleleh. Semuanya aman terkendali, kan? Panaskan terus. Wow, ini adalah cairan permeng gami. Persis seperti yang kubutuhkan. Tuangkan ke atas permeng karet tadi. Aku udah gilir nih. Tapi masih belum selesai. Harus diletakin. Biar terlihat bagus. Maksudku, nggak susah kan? Ini tuh kayak ilmu gastronomi. Sekarang lapisan berikutnya. Lebih banyak permeng karet. Tepat di atasnya. Aku harus jadi koki nih. Orang-orang akan tergala gila dengan hal ini. Tambahin cairan permeng gaminya. Sesahin dikit buat nanti. Siapa tahu nanti aku lapar. Gunakan sendok untuk meratakannya. Hampir selesai nih. Taruh lapisan permeng karet lagi di atasnya. Nah, udah nih. Kue permeng karetku udah jadi. Rasanya pasti enak. Tapi dokter gigimu akan membencinya. Hmm, tunggu sebentar. Perlu sesuatu yang istimewa. Kayak pelangi ini. Keren banget. Karyamu oke juga, Chris. Semuanya terserah padamu, Molly. Ya, cobain nih. Wow, keduanya tampak enak. Bagus sekali. Kamu denger kan? Biar suka dua-duanya. Hmm, selai coklat. Yak, mie ini terlalu kering. Nggak bisa dimakan. Hei. Ya, sayang. Lakukan sesuatu dong. Wow, tenang. Kamu bisa mengandalkan nenek. Nih, ambil, Chris. Nggak, aku lagi sibuk. Ya udah deh kalau gitu. Jadi dapat ide nih. Untung selalu bawa benda ini. Sempurna untuk keadaan darurat. Atau buat masak mie. Biarkan sampai mendidih. Dan sekarang tungguin deh. Mie yang lezat akan segera siap. Kayaknya udah nih. Gampang banget. Taruh di atas piring. Sekarang bagian serunya. Kasih sosis yang udah dimasak. Lihat wajah yang imut itu. Ini dia. Bagus. Terima kasih, Nek. Peace. Tantangannya belum selesai nih. Tangkap. Tepat sasaran. Apa? Apa yang terjadi? Kayaknya tadi ada mie terbang. Terus semuanya jadi gelap. Hei. Kamu yang lempar ya? Kan cuma bercanda. Aku tuh lapar banget tau. Oh, gitu. Maaf deh. Kurasa aku lebih baik bikin sesuatu. Tunggu. Aku punya ide. Sele coklat. Dan mie. Ide ini liar banget sih. Ambil panci. Ayo masak. Masukkan susu ke dalam panci. Nah, tuangkan semua aja deh. Aku gak butuh ini. Selanjutnya, ambil mie. Dan masukkan ke dalam susu tadi. Waktunya untuk bahan yang spesial. Tambahkan sesendok sele coklat. Aduh, enak banget nih. Bagus. Tunggu sampai meleleh. Wow, aku emang jenius. Kau gak kepikiran dari tadi sih? Tunggu sampai susunya asat. Dan hasilnya, mie yang lezat. Jadi ngiler nih. Tapi ini bukan buatku. Ini tuh buat Molly. Taruh di piring. Sungguh luar biasa. Mama pasti bangga sama aku. Nek, lihat ini deh. Ini tuh mie ala Chris. Kamu emang jago masak deh. Masa sih, Nek? Wow. Dua-duanya menang. Selamat. Wow, aku emang jenius. Wow. Wow. Terima kasih telah menonton!